Disini São Noro Bingsan Brengží Ya, istilahnya pakyu-pakyuan. Tapi mereka bersahabat. Mereka peluka ke pesata, foto-foto, ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi abis itu saya war lagi. Ternyata beneran John, gantengnya. Oke, kita ribun is back. Udah dianterin sama Best Indra. Naik pesawat. Berangkat, kita ribun John. Ini dia spiritual journey of football by Jamilos Journey. Ribun beri Liga 1. Thank you BRI yang udah support Jamilos Journey. Kita nonton Derby Jater. Solo versus Mara. Wah, sengit ya, sengit. Seperti apa keseruannya? Meriahnya Pak Supati Laskar Sambernyawa. Sikat jauh. Yes, kita udah check in. Lagi mau boarding. Perjalanan pakai pesawat sekitar 1,5 jam-an. Ini juga bisa ditempuh kalau mau ke Solo dari Jakarta. Naik kereta sekitar 9 sampai 10 jam. Nanti kita sampai di Solo. Kalau masalah transportasi memang masih mahal. Tapi kalau untuk masalah tiket nonton bolanya nggak mahal John. Murah banget. Kalian bisa cek ya. Itu di tribun aja 50 ribu. Pokoknya nggak sampai 50 ribuan lah. 45-50 ribu. Terus VIP dan segala macem ya 200-300 ribuan. Gila. Gila Pak Supati. Let's go. Gila Pak Supati. Persis Solo versus Semarang Derby Jateng John, sebelum kita stadion Masih ada waktu sekitar 2 atau 3 jam lagi Makan dulu Kita kenalan sama kuliner yang ada di Solo Makan ayam apa gitu Pokoknya ini ayam-ayaman Sikap Nasi gudang istimewa Ini beras kencur nih John, beras kencur Jadi sebelum menonton Band 1 Kita makan Ini seger Kayak jamu Ya jamu sih emang Jamu Kenalan dulu nih Sama Mas Bandung Oleh Bandung Yang hubungin saya Nawarin untuk bantu cariin tiket Karena memang saya agak kesulitan mencari tiket Mas Bandung ini anak Pak Supati Jadi nanti kita kenalan sama temen-temen Pak Supati Terima kasih Solo terima kasih Pak Supati Terima kasih Pak Supati Makanya apa gue bilang John Selalu ada hal yang baik Kalau kita punya niat yang baik Dan pasti diketemukan sama orang baik Mantap Kita langsung ke Manahan Sikap Kita teribut John Sama John Oleh Bandung Mantep John Mantep John Ini storenya Persisolo Manahan John Nah itu gate nya Untuk temen-temen PSC Semarang Yang udah konvoy dari jam 1 Dari Semarang ke tujuh Solo Bergeran 2 jam Naik motor Naik motor mereka semua Kita ketemuan malah di motor loh Aduh Mantap Tak ngilai siapa Oke John Jamilo Surin Ribun Sudah mendarat Bersama dengan Pak Supati Nanti kita kenalan ya Seru Tuh emang BRI banyak sekali memberikan pengaruhnya Ya Tuh Jadi gak cuma sekedar sepak bola Halo Halo siapa mas Kalian kenal Genji Siapa Genji Genji Capo Capo Jateng isret Derby jateng Derby gayang Mantap Frivalitas hanya 2x45 menit Selepaskan kita semua bersaudara Itu Itu yang saya suka Itu yang saya suka Seru Seru John Seru John Ini udah pada saling-saling ngecen nih Asik nih Persisolo dan PSIS Semarang Terima kasih telah menang-saling ngecen Terima kasih telah menang-saling ngecen Elephant Football Ini John Keseruan dari derby jateng Persisolo versus PSIS Semarang Sebelum pertandingan Mereka udah bertanding duluan di luar stadion Cuma ada di Jamilos John Terima kasih telah menang-saling ngecen Terima kasih telah menang-saling ngecen Terima kasih telah menang-saling ngecen PSIS Semarang begini Polisinya sampe ngamanin John Ngamanin cuma takut sampe beneran Tapi kedua fans ini Ya tau sendiri Mereka tau batasannya Dan katanya sih Rivalitas mereka itu Setelah pertandingan mereka bisa duduk bareng Minum bareng Makan bareng Ngobrol-ngobrol malah Betul gak? Mas Foto Mas Betul Betul Foto-foto Foto Hehehe 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 Oke Aman toh Aman 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 Ini baru sepak bola Indonesia Hehehe Di jenis mana Di mana Di mana Solo Di mana-mana Kita sodara Volvo Di sini semua Di sana Asmarah Di mana-mana Kita sodara ели Ó Jangan ada di Jamirojo, di Indrebon BRI Liga 1, Jon. Siap, nanti aku ke sana. Ini derby sehat banget, Jon. Sehat banget. Kalau CH-nya ya ngeledekin ada. Ngeledekin ini peringkat klasmen. Di atasnya masih ada PSIS. Karena sekarang posisinya Solo lagi ada di 14 ya kalau nggak salah ya. 14. Tapi kalau partai kandangnya, Solo ini selalu bagus. Lawan tim-tim besar bisa menang. Lawan Bali United, lawan Persib Bandung, sama Borneo kalau nggak salah. Jadi kondisinya untuk derby kali ini, Persib Solo ini ada di bawah. Sedangkan Semarang di atas. Jadi makanya mereka itu berani banget untuk ngeledekin anak-anak Solo adanya di bawah. Pak, menurut Bapak ini kondusif atau nggak, Pak? Saya minta, jangan terpansing emosi. Jangan terpansing emosi karena ini demi kebersamaan dan kebanggaan orang Solo. Kalau sampai orang Solo tidak bisa menciptakan suatu situasi yang ayem. Nah, ini bukan Bang Solo. Wih, mantap. Mantep, John. Mantep, John. Itu baru persaingan rivalitas yang sehat. Polisinya juga nenangin enak banget. Udah, udah, udah. Wih. Coba John pikirin, John. Atau bayangin kalau kita sepak bola, penontonnya seperti kayak gitu. Jadi persaingan yang sehat ini, kenalan dulu dengan Mas? Agus Warsok. Agus Warsok. Agus Warsok. Musuh rival abadinya, Wareng. Nanti kita ketemu. Mas Agus katakan sebagai ketua Pak Sepati. Sudah berapa lama? Baru aku bangga. Baru? Baru beberapa bulan. Oh, baru beberapa bulan. Jadi nanti kita di dalam ketemu Pak Wareng sama Madudeng Godrong. Madudeng Godrong, asik. Siap, nanti kita seru-seruan ya. Seru-seruan. Mas, ini kok rivalitas seperti ini. Sehat, terlalu sehat, apakah bagus buat kesehatan? Sangat bagus buat kesehatan. Tapi nggak bagus buat mental teman-teman yang baperan. Ah, itu dia, bener. Kalau kita Solo Semarang selalu kayak gini. Tapi di beberapa hari sebelum match dan sehari pas match, setelah itu kita sodaraan lagi. Tapi kita tetap side war. Kita bikin suasananya panas. Bahkan pertandingannya dari sini harus panas. Tapi tetap kita sodaraan. Mantap. Berarti nanti akan disubuhkan apa nih dari tim Pak Sepati untuk pertandingan kali ini? Ada koreo-koreo khusus kah atau apa? Koreo mungkin kita cuma satu tribun. Nanti di tribun selatan ada... Ultras. Teman-teman Ultras sama Pasopati nanti collab di sana karena ada Pasopati sama Ultras di selatan. Tapi yang di utara, teman Pasopati sama Garis Teras kayaknya pas koreo hari ini. Mantap. Iya, karena nanti kayaknya teman-teman panser nyebar di utara. Jadi pertimbangan nanti kita kayaknya. Sehingga kondisi kita... Jaga kondisi. Mantap itu dia ya. Nanti kita seru-seruan lagi, kita belum masuk nih. Karena pertandingan kick-off jam 7. Jam 7. Jam 7. Seru, Jon. Nah, tuh. Pedagang-pedagang semua. Rame. Gara-gara apa? Yes, BRI Liga 1. Jadi, yang tadi gue bilang, BRI Liga 1 itu nggak cuma pertandingannya yang rame. Tapi juga para pedagang-pedagang ini mendapatkan dampak positif dari sepak bola BRI Liga 1. Hidup. Terciptanya kegiatan transaksional, dia jual-beli. Yo! Mantap. Siapa nih, mas? Oh, tiket udah habis. Tiket habis. Persis Solo. Seratus tahun tuh? Seratus tahun. Seratus tahun. Satu apa? Satu apa? Tiketnya kan dihapus. Nah, ini coba boleh dibuka nggak, Pak? Nah. Ini SSL-nya. SSL. Baliko, yaudah. Betul, Finn. Oke. Halo, yang spesial ini, Pak. Malu, ini. Tapi, ini kapanya kemarin. Halo, hari-hari, Pak. Halo, hari-hari, Pak. Bikin malu. Kombalas. Ria banget, meriah mereka. Luar biasa, nggak ada capainya, nggak ada habis ya. Halo, lah. Halo, lah. Wah, mereka jauh-jauh berkelas. Lalu, mereka jauh-jauh berkelas. Ini, persaingan nopo, ini. Mereka tuh dengan patumat, patumat-patumat. Hebat, hebat. Semarang itu sepak bola gajah. beginilah serunya kalau kita nonton di stadion ya kalau di TV atau di handphone lo mungkin bisa nemuin mereka semua ya ini sejatinya sebagai fans sepak bola lo bisa mendukung tim lo sampai kapanpun dan gue suka banget persaingan ini itu tadi mas Agus ya ketua pasupati itu fans dari Semarang pada foto sama dia jadi emang ini derby yang unik buat gua sih unik banget mereka nyanyi sewar segala macam serang-serangan ya istilahnya Pakyu Pakyuan tapi mereka bersahabat mereka peluk-pelukan mereka foto-foto mereka ngobrol mereka ketawa-ketawa tapi habis itu sewar lagi tuh udah dijagain sana tuh ini agak-agak kondisif ada yang main sambit-sambitan ada yang main ketemparan tadi terus ada yang udah mulai berani dorong-dorong polisi dilaporkan screening untuk penontonnya agak sedikit tersedat karena ini diluar dari prediksi ternyata penonton atau fans dari Semarang masuknya dari sini juga ini seharusnya ada yang disini ya oke jadi bentar lagi gue bakal masuk untuk kemana kan persis solo saat Jose oh persis solo ini jatuh sekarang udah persis nih udah solo semua nih udah persis solo tadi ini pintu ini masuk juga PSS tapi setau gua harusnya fans away belum boleh dateng ya tapi disini boleh aku gak tau nih kenapa nih nanti kita cari tau ya sengit-sengit persaingan Sywar mereka sengit mantap Jami Losyunin Ribun dari Liga 1 sekarang pertandingan Persis Solo saat Jose lawan PSS Semarang Solo saat Jose matapis 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 selamat menikmati 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 mantap selamat menikmati 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 Semarang lebih rapi Ternyata enggak, malah Solo Dan itu artinya apa? Artinya Solo Jago kandang, dia kalau Setiap main di kandang rapi banget, bagus banget Dan ini salah satu tim yang Kuat juga di Liga 1 BR di musim ini Dikalahin 2-0 Dan menit-tetak terakhir juga Malah justru main kucing-kucingan Pemain-pemain Versi Solo Congratulations untuk Solo Seru banget untuk Tribun Jamilo sekali ini Jamilo sebelum ini Teribun di BR 31 Terus juga terima kasih Gue mengucapkan sama Mas Agus Warsop Ketua Pasupati Terus juga Mas Bandung Toel, apa? Toel Bandung kalau enggak salah Terima kasih juga Sudah menyebutkan saya ketemu dengan Mas Agus Warsop Teman-teman Versi Solo, Pasupati Ultra Stop Jaga Solidaritas Rivalitas itu Cuma 90 menit Ketua di pertandingan Jangan sampai kita supporter Pertanding Emosi Untuk melakukan tindakan-tindakan yang Anarkis Jangan sampai Jadilah supporter yang Jadilah supporter yang Jerdas Boleh Seru-seruan Boleh sewar Tapi habis itu Baikan lagi Oke Tadi sempat terjadi Kericuhan Sekarang Yang sedang terjadi Kericuhan Adalah di perut saya Perut saya Laper Kita makan dulu Mbah Wiryo Sampai jumpa di perut saya Sampai jumpa di perut saya Sampai jumpa di perut saya